Selamat pagi Bu Selamat pagi Pak Terima kasih sudah Bersedia untuk Ngobrol-ngobrol pagi ini Ya, terima kasih sama Pak Yang ingin kami ketahui adalah Seperti pepatah orang Melayu Orang Indonesia Manusia berencana Tuhan memutuskan seberapa banyak Berlakunya dalam diri Tuhan Ibu sendiri Ya, sebenarnya Mungkin ya tepat gitu ya Pak Karena kan kita punya rencana Sementara Tuhan mungkin Kehendak Tuhan lain gitu Tapi Itu memang banyak berlaku di diri saya sebenarnya Pak Ya mungkin Ya tapi sebenarnya dengan apa yang saya dapat Saya juga bersyukur Walaupun mungkin sebelumnya Keinginan mungkin lebih dari apa yang saya rasa sekarang Tapi mungkin dengan yang keadaan sekarang sih Saya juga bersyukur gitu Pak Itu kelihatan dari air muka Ibu Bahagia gitu ya Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Dan bekerja di sini juga Sangat-sangat menyenangkan Iya, iya Apa suka dukanya Bekerja di sini? Ya, sukanya Sukanya dulu ya Pak Sukanya mungkin kalau melihat tamu lagi banyak Kita senang Terus melihat apa Semuanya juga kita bisa atasi Walaupun tamunya rame Terus juga banyak tamu istilahnya Mungkin yang bilang Oh masakannya enak Atau tempatnya bersih Tempatnya apa Itu mungkin nilai plus buat kami Iya, iya Betul apa rendangnya kemarin itu Enak sekali ya Alhamdulillah gitu Pak Itu Dapat ilmu Masak seenak itu Dari mana Pak? Sebenarnya Oto didak Pak Karena memang dari Bukan kecil sih Udah mulai bisa masak Saya memang hobi masak Apa-apa tuh Di dapur suka Youtube awalnya Lihat ini Tapi nanti saya sendiri yang ngolah Nanti Bisa saya tambahin Bisa saya kurangin Misalnya bumbunya apa gitu Pak Jadi ya Alhamdulillah Semua orang yang nyoba masakan saya Pasti Komennya bagus gitu Jadi dari Youtube? Iya Dari Youtube dulu Misalnya Saya pengen ini Kayak Soto Betawi Atau Soto-soto yang dari luar Sumatera Kan banyak Pak Macam makanan apa aja Berarti saya lihat Oh ini ini Bumbunya Pada dasarnya kan Bumbu kita Nusantara ini sama Cuma cara pengolahannya Mungkin yang beda Atau porsinya Porsi bumbunya gitu Pak Jadi ya itu aja Kalau enak di lidah Berarti Saya bikin Alhamdulillah Cocok sama orang gitu aja Pak Jadi gak pernah belajar Gak pernah Kursus-kursus tertentu Maaf Dulu cita-citanya Jadi apa? Dulu-dulu banget Pas saya masih SMA lah Belum-belum SMA Masih SMP SD Saya pengen jadi guru Pak Jadi guru Jadi guru ya Mungkin nasib saya begini Jalannya mungkin gak Itu zaman itu masih ada SPG 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 Terus Dan saya terlambat Akhirnya masuknya SMA Buat daftar itu ya Akhirnya gak jadi guru Jadinya gitu loh Pak SMA mana Bu? SMA SMA 2 dulu Pak Di Payikumbu ya? Payikumbu Kemudian Itu kan sukanya Dukanya? Dukanya kalau disini Ya dukanya sebenarnya gak terlalu banyak sih Pak Tapi ada juga Tidak semua Mungkin tamu yang agak rewel Agak rewel maksudnya mungkin Ini kok begini Ini kok begini Tapi kan itu mungkin biasa Karena mungkin mereka ingin Yang lebih Yang seperti yang mereka inginkan Kadang-kadang kita mungkin Standar kita bukannya Segini sih standar kita bukan Tapi ya mungkin Belum seperti yang mereka mau Itu aja Tapi gak banyak Tapi ya kita Biasa aja Tidak semua Dan Alhamdulillah semua Kesannya sih Biasanya bagus Sudah berapa lama Bekerja di hotel yang bagus Baik dan bersih Seperti ini Bu? Kalau di hotel ini ya Sejak hotel ini Pak Masuk 2 tahun 2 tahun ya? Dulu katanya Ini rumah sakit ya? Nah sebelumnya saya juga Udah bekerja sama Ownernya disini Sebelum ini jadi hotel Masak juga Sama Yang punya sama ownernya Dokter ya? Dokter Dokter kandungan Terus di rombak jadi hotel? Di rombak Dan kebetulan Bapaknya Bapak dokternya Bikin rumah sakit Yang lebih besar Karena kan Kebutuhan Dokter kandungan Sekarang kan udah Mulai meningkat disini Pak Udah pada Ibu-ibu udah ngerti kan Ke dokter Jadi bapak udah bikin Yang besar Jadi ini Waktu itu sempat nanya Ibunya Mau bikin apa ya Bagusnya Budi Magalnya kan Ke saya banyak yang Budi Bagus apa Budi Apa ya Bu? Kita di tengah kota Apa kita bikin hotel aja? Alhamdulillah Jadi Terus cerita dapat kerja dengan Pak Dokter ya? Dulu sebelumnya awal-awal dulu ini masih bukan punya Pak Dokter itu Dokter juga yang punya Dan kami kerja sama Pak Dokter itu juga Dokter kandungan juga Dokter itu pindah ke pekan baru Dan saya bergerak sama dokter ini lagi Dan Alhamdulillah semuanya baik gitu Pak Jadi kita betah dan nyaman Kemudian pesan-pesan apa Yang Ibu ingin sampaikan kepada orang-orang yang ingin Bekerja sebagai apa Chef gitu ya Yang pertama mungkin bekerja sepenuh hati ya Pak Jangan apa ya Kalau untuk gaji lah Maaf sekarang gak mungkin gak mikirin gaji Itu biasanya dengan apa kualitas kita Gaji itu pasti ngikut Pasti orang akan tahu Jadi kayak apa kita kerja kita Oh dengan gaji segini Pasti nanti di belakangnya ada bonus Kalau melihat kerja kita itu mungkin Seperti yang mereka inginkan Dan tamu-tamu senang Tamu-tamu istilahnya banyak yang muji Dan ulang lagi-ulang lagi ke sini Nah jadi itu pesannya Yaitu kerja dengan sepenuh hati Terus jangan mikirin gaji dulu deh Tapi mungkin tidak semua dengan tidak memikirin gaji Tapi pasti gaji itu akan mengikut dengan kualitas kita Itu kalau menurut saya Pak Ya betul Betul sekali Artinya penampilan kita di tempat kerja Dilihat oleh majikan Kemudian dengan melihat penampilan namun itu bagus Sehingga mereka akan menghargai Kalau yang saya rasa Sudah sekian tahun itu Jadi kepercayaan pun Kayak sekarang Onernya keluar kota Dan ini kepercayaannya 100% ke saya Baik masalah setoran Baik masalah anak-anak Mahendal disini Alhamdulillah saya dituakan disini Jadi itu kepercayaan yang saya pegang Dan saya tidak akan menyanyiakan itu gitu loh Pak Walaupun Uang yang saya pegang Dan satu sen pun itu tidak akan Berkurang dari apa yang saya terima Dari depan Sampai ke onernya Dan juga saya lihat Kota Pekumbu semakin ramai ya Ya Udah dengan banyaknya Itu kami kan juga lagi itu Pak Dengan banyaknya sekarang Homestay Wisma-wisma Hotel Udah mulai banyak Jadi gimana kami supaya Kita tetap terjaga Dan orang yang udah pernah Tetap ingin baliknya kesini lagi Baliknya kesini lagi gitu Kalau bisa mungkin lebih Apalagi ya Apalagi ya gitu Pak Gitu rencana itu Jadi secara keseluruhan Masyarakat kita di Pekumbu Minang Terus semakin Terisi semakin bahagia ya Kelihatannya ya Kayaknya iya Pak Udah Dengan adanya cafe juga udah banyak Jadi mungkin pendatang juga Dari pekan baru Dari mana itu udah banyak kesini Jadi ya Udah rame Pak Walaupun kota Pekumbu kan cuma kota Cuma kota media Tapi udah rame Baik Bu Apa Selamat pagi Indonesia Bersama kuisi Mengucapkan ribuan terima kasih Atas bincang-bincang Ngobrol-ngobrol pagi ini Terima kasih banyak Pak Sama-sama Udah berkesempatan kepada saya Sama-sama Sama-sama Terima kasih.